Halo sahabat SPOT TV, selamat datang di channel Oleraga yang mengulas dan menyajikan secara informasi informatif dan inspiratif. The Jasmine Day atau Hari Penghakiman adalah titel untuk pertarungan antara Der Verbeer Big melawan Mike Tyson yang digelar pada tanggal 22 November tahun 1986. Ini adalah pertarungan perebutan gelar juara dunia kelas berat versi Dewan Tinju WBC di mana Der Verbeer Big sebagai pemegang sabuk juara dunianya akan berhadapan dengan Mike Tyson. Der Verbeer Big adalah petinju berbakat asal Jamaica yang dikenal dengan gayanya yang cukup unik dan memiliki pukulan yang keras. Berbeer Big pernah menghadapi beberapa petinju dengan nama besar seperti Muhammad Ali, Larry Holmes, Pinklon Thomas, dan dia juga sebagai juara dunia kelas berat versi WBC. Kali ini Derbeer Big akan menghadapi bintang muda yang tak terkalahkan dan fenomenal yaitu Mike Tyson. Pada pertarungan ini, Mike Tyson mengusung rekod yang luar biasa yaitu 27 kali kemenangan dan dengan 25 kali diraihnya dengan KO dan dia masih berumur 20 tahun. Pertarungan antara Berbeer Big dan Tyson sudah sangat dinantikan oleh para pecinta tinju saat itu karena kedua petinju memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia adalah pemimpinan Mike Tyson. Dia adalah WBC pemimpinan kemampuan dunia, Trevor Berbeer Big. Ini adalah pertarungan perebutan juara dunia yang pertama bagi bintang muda Mike Tyson. Ronde ke satu, Mike Tyson sebagai agresor langsung menyerang Berbeer Big dengan pukulan kombinasinya yang keras. Namun Berbeer Big segera meladeni jual beli pukulan tersebut dengan berani. Oh, the right hand gets him behind the left ear. It's the lazy left. Watch Tyson load up with left and right. Lose that he can score now. Mike Tyson to the right of your screen. Shorter, perfect on one. Tyson clicks him with the right left that time. Fear that Mike as soon as... Oh, a right hand with the left hook right there. Notice Tyson, Trevor is getting lazy with the left hand. A good first round. Wow, with the uppercut. Misses the left bar walk right through it. See this, Tyson walking right through. He's wild with the left hook against Berbeer Big. Clips him with the left hand. Look at this. Combination. And Berbeer Big ready to go. He can't take shots like this. Very long. Wow, with the right hand is Mike. Again, he's left. Catches him with the uppercut. Notice the replay where Tyson is getting through with the... And I learned that line from Angelo Dundee, who happens to be working with Trevor Berbeer Big. But it's not Berbeer Big who's throwing the bunches. So, make no mistake. And it's confidence now. Tyson already on his duel. Ronde kedua. Kembali kedua petinju saling berbalas pukulan keras. Berbeer Big and Mike Tyson. Tyson goes to work right away. And he's got Trevor and drop. And he's down. He'll have to take the standing eight count. As he steps right up the count. And he says Tyson again. Keduanya adalah petinju pemberani yang tak kenal takut dan pantang mundur. Hingga satu tetap berdiri dan satu akan rogok. He's already breathing. Holding off Mike with the left. And you see the light left hook by Mike in the right hand. Mike knows he can hurt him. Right side of the rib cage. Instead he goes to the body downstairs. Catch trouble. He usually knows how to finish. Look at these shots. Bone pressure Smithson. 20 years old Mike Tyson. Look at that up for count of Tyson. Catch him with the light left hook. And he goes down. He gets up from this. His legs maybe shot. They are. As Trevor Burbank. But his body won't let him do what his mind wants to. And he's counted out to ten. Dan pertandingan dimenangkan dengan TKO yang keras dan brutal oleh Mike Tyson. Pada pertarungan ini, Trevor Burbank patut mendapat apresiasi atas keberaniannya. Dia bertarung tanpa rasa takut dan pantang mundur. Namun Mike Tyson bukanlah petinju sembarangan. Pada masa itu, jangan pernah ada petinju yang mengajak berjual beli pukulan dengan Mike Tyson. Karena akan berakibat fatal dan pasti akan tumbang menciumkan vas. Sahabat SPOT TV, ini adalah juara dunia yang pertama bagi Mike Tyson. Sekaligus menandai dunia bahwa telah datang sosok petinju dengan gaya khas yang belum pernah ada sebelumnya. Yaitu gaya fighter murni yang akan selalu menyerang lawannya tanpa pernah mundur dan takut. Di atas ring hanya ada satu pilihan bagi Mike Tyson, yaitu menjatuhkan atau dijatuhkan. Sahabat SPOT TV, dengan hadirnya Mike Tyson dengan ciri khasnya, mampu merubah animo dan minat masyarakat dunia semakin menggelora terhadap olahraga tiju yang tadinya sempat meredup setelah masa kemasan Muhammad Ali. Terima kasih sudah menyaksikan dan salam SPOT TV, stay tuned and be happy. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!